Tim evakuasi hari ini masih berusaha mengangkat potongan-potongan badan pesawat lain air yang mendarat di perairan Bali. Dan sejauh ini tim evakuasi sudah berhasil mengangkat sebagian badan pesawat. Tim evakuasi gabungan pesawat lain air yang terdiri dari pihak kepolisian KNKT dan Angkatan Laut di Bantu Nelayan Sekitar hari ini masih berusaha mengangkat badan pesawat dari air. Pengangkatan badan pesawat tersebut dilakukan dengan memotong bagian-bagian pesawat yang berada di air. Menurut Kapolda Bali, Irjen, Polisi Arif Wayunadi, sebagian badan pesawat sudah berada di darat namun sebagian lagi masih berada di air. Nah sekarang proses yang kedua adalah pengamanan terhadap badan pesawat itu. Dan hari ini tadi saya sudah lihat bagian depan itu sudah diangkat, sudah tidak lagi di air. Kemudian sebagian dari tengah ke belakang sayap itu masih di air, termasuk ekor masih di air. Termasuk yang dari awal saya lihat itu engine, engine yang sebelah kanan itu memang dari hari pertama memang sudah lepas dari sayap. Itu masih ada di laut. Kapolda Bali juga menambahkan pihaknya akan tetap memberikan pengamanan penuh terhadap bagian-bagian pesawat Lion Air, baik yang berada di darat maupun di laut, karena jalur kecelakaan pesawat adalah jalur penerbangan sibuk. Tim TV One mengabarkan.